Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai kita berdoa dulu Ilahadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha A'udzubillahiminais syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohamanirrahim Iyakana'budu wa'iyyakana's ta'in Iyidina suratul mustaqim Suratul ladina an'amda'alayhim Wairil malzubi'alayhim Amin Baik anak-anak ternyata semester ini Kita masih daring Oleh karena itu Bulilah untuk semester ini Untuk mempersingkat Atau efisiensi kerja Bulilah kali ini PowerPoint-nya atau PPT-nya Download dari Google Jadi kalian pun Bisa melakukan hal yang sama Untuk tambah-tambah bacaan Atau referensi Nah untuk materi kali ini Sebenarnya adalah Di semester 1 Karena kemarin gak notut waktunya Jadi bulilah Masukkan ke semester ini Jadi tentang peredaran darah Nanti yang akan kita pelajari Yaitu ada jantung Darah Dan pembuluh darah Kita lanjut Ke slide selanjutnya Yaitu ada bagian-bagian jantung Nah jantung manusia sendiri Jadi ini ada 4 bagian ya Nah yang ada yang Ada 2 di bagian kanan Dan kiri Masing-masing Dari 2 bagian pula Yaitu atrium dan ventricle Gini aja Ini tulisannya Susah membingungkan ya Pokoknya Ruang jantung manusia itu Ada 4 1,2,3,4 Nah kalau pada gambar Kanannya kalian itu berarti Yang sebelah kiri Kirinya kalian itu berarti Sebelah kanan Nah yang bagian kiri Yang kiri yang atas Itu namanya Atrium Atau serambi Yang bagian bawah Kanan kiri Itu namanya Ventricle Kalau yang sebelah kiri Itu kaya akan Oksigen Yang sebelah kanan Itu kaya akan Karbon dioksida Diingat-ingat Yang bagian atas Itu atrium Atau serambi Bagian bawah Itu ventricle Atau Bilik Namanya Kirinya kalian itu Berarti sebelah Kanan Kanannya kalian Itu berarti Sebelah kiri Karena kita melihatnya Pada gambar ya Nanti misalkan kita Mengerjakan tugas Nah ini Jantung kiri Berhubungan dengan Fungsi periran darah Keseluruh tubuh Karena jantung kiri Memompat darah Keseluruh tubuh Nah yang Berfungsi Memompat darah Keseluruh tubuh Yang paling utama Itu ventricle kiri Jadi Dindingnya Dari Ventricle kiri ini Lebih tebal Daripada Atrium kiri Ventricle kanan Maupun atrium kanan Karena dia fungsinya Untuk memompat darah Keseluruh tubuh Nah ini Atrium kanan Jantung menerima Aliran darah Balik dari seluruh tubuh Atrium kanan Kita Lanjutkan aja ya Ada katup jantung Jadi tadi kan Bula udah bilang Jantung manusia itu Ada empat ruang Nah Antara Atrium Kiri Sama Ventricle kiri Itu ada katup Yang fungsinya itu Agar darah yang sudah masuk Ke ventricle kiri Tidak balik lagi Ke atrium kiri Yang kiri Namanya Bikuspidalis Kalau yang kanan Namanya Trikuspidalis Itu katupnya Namanya Ya Nah Ini ada gambarnya Nah berarti Kalau yang sebelah sini Berarti itu Kiri Kan kalau Kalian lihat ini Di video ini Berarti kan sebelah kanan Berarti yang ini Yang sebelah kiri Serambi kiri Bilik kiri Serambi kanan Bilik kanan Atau yang atas ini Pokoknya Atrium Bawah itu Ventricle Letak jantung Terletak di rongga dada Dilindungi oleh Rangka dada Yaitu tulang dada Jantung terletak Dalam dada Bersama dengan paru-paru Posisinya jantung Berada agak sebelah kiri Dari tulang dada Kalian kalau Megang Dada kalian Sebelah kiri Angkat kiri Nanti ada Berasa Gitu kan ya Apalagi kalau kalian Lagi mau ujian Terus Lihat burunya galak Biasanya Jantung ini Memacu lebih cepat Gitu Nah ada Lapisan dari jantung juga Namanya Perikardium Fungsinya untuk Melumas Memudahkan Pergerakan jantung Saat memumpah Jadi dia bisa Berdetak Berdetaknya Biar leluasa Karena ada Lapisannya Nah ini darah Darah itu yang dipumpah Paru-paru kan Rupakan cairan Jaringan tubuh Nah darah manusia ini Berwarna merah Antara merah terang Itu berarti Kayak oksigen Biasanya dinamakan Oksi hemoglobin Sama kalau merah tua Bisa dikarenakan Kekoran oksigen Atau Karena itu Mengandung Karbon dioksida Karbon Monohimoglobin Itu namanya gitu Nah ini Nah darah itu Mengandung zat besi Atau FE Dalam bentuk Hemi Yang merupakan Tempat terikatnya Molekul-molekul Oksigen Jadi Kalian Biar tidak Terkena Anemia Kekurangan darah Baiknya Memakan Makanan yang Kayak Zat besi Contohnya Biasanya Sayur-sayuran Yang berwarna Hijau tua Bayam Nah fungsinya Darah ini Untuk apa Mengedarkan Sari-sari Makanan Keseluruh tubuh Mengedarkan Oksigen Mengangkut Karbon dioksida Mengedarkan Hormon Jadi harus dijaga Nah darah ini Ada yang Korpus Kuler Atau Dini Yang berbentuk Dan plasma Darah Cairan Kalau Korpus Kuler Ada Leukosid Atau Sel darah putih Eritrosid Sel darah Dan Trombosid Ini Keping Darah Nah secara umum Leukosid Ini fungsinya Untuk Antibody Oke sebentar Untuk Antibody Untuk pertahanan Tubuh Dari Imunitas Dari serangan Penyakit Kalau Eritrosid Sel darah Merah Fungsi utamanya Mengedarkan Sari-sari Makanan Mengangkut Oksigen Mengikat Oksigen Kalau Trombosid Atau Keping Darah Ini Fungsi utamanya Dia Membantu Proses Pembungkuan Darah Ketika Terjadi Luka Nah kita Tidak tetap Ada yang Berinti Dan tidak Berwarna Sel darah putih Dikelompokkan Menjadi dua Ada yang Bergranula Sama Tidak Memiliki Granula Nah ini Berdasarkan Yang punya Granula Ada tiga jenis Neutrophil Isonophil Dan basophil Kalau yang Tidak punya Granula Atau Agranulosid Ada Monosid Sama Infosid Fungsi Masing-masing Kalian Wajib Literasi Lagi Baik dari Buku Atau Internet Oke Nah Dimana Produksi Sel darah putih Di sum-sum Merah Di limpa Dan kelenjar Getah Bening Itu Menghasil Leukosid Nah Leukosid Bersifat Memakan Tofagocytosis Dia Jadi Kalau ada Sesuatu Yang Dirasa Membahayakan Tubuh Dia akan Dimakan Oleh Leukosid Kalau Penyakit Kekurangan Leukosid Namanya Leukopenia Sedangkan Kelebihan Leukosid Namanya Leukimia Nah Untuk Eritrosid Sel darah Merah Bentuknya Pipih Cekung Bikon Tidak Berinti Sel darah Merah Dibuat Oleh Sumsum Tulang Terutama Tulang Pipa Dan Tulang Belakang Umur Eritrosid Kurang Lebih 120 Hari Setelah Itu Akan Dianjurkan Di Hati Penyakit Kekurangan Eritrosid Adalah Anemia Trombosid Atau Keping Darah Bentuknya Tidak Beraturan Tidak Punya Inti Ukurannya Lebih Kecil Daripada Eritrosid Dan Leukosid Diproduksi Disumsum Merah Nah Ketika Terjadi Luka Trombosid Ini Akan Mengeluarkan Enzim Trombokinase Yang Nanti Akan Merubah Trombin Nya Akan Mengubah Fibrinogen Menjadi Benang Benang Fibrin Nah Dalam Proses Pembekuan Darah Ini Juga Dibantu Oleh Vitamin K Dan Kalsium Jadi Jangan Sampai Kekurangan Vitamin K Darah Yang Terdiri Dari Cairan Dan Protein Darah Ada Albumin Globulin Dan Fibrinogen Nah Plasma Darah Yang Tidak Mengandung Fibrinogen Disebut Dengan Serum Darah Protein Globulin Merupakan Penyusun Antibody Yang Melawan Benda Asing Atau Melawan Bibit Penyakit Jadi Pada Intinya Tubuh Kita Sebenarnya Punya Banyak Tentara Tapi Kalau Tidak Dijaga Malah Tidak Berfungsi Atau Malah Menyerang Sel-sel Yang Baik Jadi Selama Kalian Masih Sehat Harus Disyukuri Dan Harus Dijaga Dan Ini Bisa Membantu Melawan Coronavirus Juga Kalau Imunitas Kalian Itu Bagus Oke Ini Pembuluh Darah Ada Yang Pembuluh Darah Arteri Pembuluh Darah Kapiler Sama Pembuluh Darah Vena Semua Arteri Yang Ada Di Dalam Tubuh Itu Mengangkut Darah Yang Kaya Akan Oksigen Kecuali Arteri Pulmonalis Semua Vena Yang Ada Di Dalam Tubuh Mengangkut Karbon Dioksida Atau Darah Kotor Kecuali Vena Pulmonalis Arteri Dia Keluar Jantung Kalau Arteri Yang Dari Ventricle Kiri Itu Ada Arteri Terbesar Dalam Tubuh Namanya Aorta Karena fungsinya Untuk Memompak Mengedarkan Darah Keseluruh Tubuh Dindingnya Itu Cirinya Kuat Tebal Dan Elastis Kalian Kalau Lihat Di Nadi Kalian Sini Kalau Kalian Agak Begini Ini Yang Kuat Yang Menunjukkannya Kelihatan Nggak Ya Ini Yang Dia Terus Ditekan Dulu Nah Itu Arteri Dia Kuat Tebal Dan Elastis Nah Ini Berdasarkan Ukurannya Arteri Itu Ada Aorta Arteri Dan Arteri Oke Ini Pembuluh Darah Ini Membawa Darah Yang Banyak Mengenusikan Atau Darah Bersih Kecuali Arteri Pulmonalis Membawa Darah Kotor Atau Kayakkan Karbon Dioksida Kalau Kapiler Itu Merupakan Pembuluh Paling Halus Yang Terdiri Atas Satu Lapis Sel Pembuluh Ini Membungkus Pembuluh Arteri Dan Untuk Mentranspor Zat Makanan Dan Aksigen Untuk Vena Vena Itu Pembuluh Yang Membawa Darah Kembali Ke Jantung Atau Masuk Jantung Itu Fungsinya Vena Dindingnya Tipis Dan Tidak Elastis Serta Memiliki Katup Di Sepanjang Pembuluh Pembuluh Vena Terletak Di Dekat Permukaan Tubuh Dan Tampak Kediruburan Kalau Kalian Lihat Kediruburan Yang Agak Hijau Tergantung Warna Kulit Kelihatannya Itu Adalah Vena Biasanya Kalian Menyebutnya Aduh Ototku Metu No It's Not Otot Ini Adalah Vena Yang Mengalirkan Darah Kotor Kecuali Vena Pulmonalis Darah Bersih Kemudian Ini Ada Macam Macamnya Vena Ada Vena Kalva Superior Sama Inferior Kalau Superior Itu Membawa Darah Dari bagian Tumpu Dari bagian Atas Itu Masuk Ke Jantung Di Serambi Kanan Atau Atrium Kanan Kalau Inferior Darah Membawa Darah Itu Dari Bagian Bawah Masuk Jantung Ke Atrium Kanan Kalau Venaka Pulmonalis Yang Tadi Itu Masuk Ke Jantung Yang Asalnya Dari Paru Sehingga Membawa Darah Bersih Untuk Gangguan Sistem Peredaran Darah Kalian Bisa Baca Oke Cukup Sekian Dari Budila Semoga Baya Budila Jelaskan Ini Bermanfaat Untuk Tugas Akan Budila Share Di WA Grup IPA Kelas 8 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh